Halo guys, jumpa lagi dengan tukang amplas Project kali ini kita akan repaint motor Honda GL Nah kali ini kondisi motornya atau part bagiannya motor sudah di amplas Ini tangkinya sudah di amplas Dan part-part bodi dari motor GL ini sudah bekas repaint Dia bekas repaint dari cat kompresor Dan ini cukup kita amplas Kita buat kusem atau kita amplas clearnya saja Untuk proses pengamplasannya sendiri kita menggunakan amplas nomor 400 atau 500 bisa Oh iya video kali ini ada yang spesial Kita kali ini repaintnya adalah repaint motor dari seorang youtuber juga Youtuber Motovlog Nama channelnya adalah Cupris Motovlog Kalian bisa searching di youtube Dan inilah channelnya Untuk subscribernya dia lumayan banyak juga sih Tapi masih banyak saya Nah bagi kalian yang suka konten Motovlog Kalian bisa kepoin channel Cupris Motovlog Dan jangan lupa untuk subscribe Karena dia kasian Targetnya adalah dapat silver play button Rencana sih silver play buttonnya untuk modal Mas kawin nanti Oke kita lanjut setelah proses pengamplasan Dan pengeringan Tahap pertama adalah kita epoksi Menggunakan epoksi 2K04 Epoxy 2K04 ini kita semprotkan 2-3 lapis sampai warnanya tertutup sempurna Nah bagi teman-teman yang ingin mengecat dan kondisi motornya udah bekas repaint atau bekas cet-cetan Saya sarankan memakai epoksi 2K04 Karena dia sangat ampuh untuk mematikan cet lama Jadi kalian gak perlu kerja 2 kali Jika terjadi Istilahnya Cet yang lama dia Naik atau keriting Karena epoksi 2K04 ini Dia sangat ampuh Mematikan cet lama Terima kasih telah menonton 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 Setelah selesai Setelah selesai epoksi 2K04 Kita jemur dulu sampai kering Biasanya perkiraan waktu keringnya adalah 1 jam jika kondisi cuacanya panas Setelah epoksi 2K04 Setelah epoksi 2K04 kering kita amplas kembali menggunakan amplas 400 atau 500 Nah ini kondisinya sudah di amplas Nah ini kondisinya sudah di amplas dan dicuci bersih Sekarang kita akan naikkan warnanya Di sini kita akan naikkan warna inti black metallic dengan kode K159 Jadi untuk warna black metallic ini kita tidak perlu warna dasar Jadi setelah epoksi kita langsung naik warna inti black metallic Kita semprotkan 2-3 lapis sampai warnanya tertutup sempurna Setelah epoksi 1-3 lapis sampai warnanya selamat menikmati 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 selamat menikmati